Hai lebih as 2k Wow giliran tetik langsung internet mantap nggak apa-apa Vietnam guys nggak apa-apa beda jalur yang penting mantap Yes fix aku udah dewasa shindayu 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 Oke, kembali lagi, saya Irfan di channel Irfan1140 Dan hari ini saya akan ngebuat video lagi guys Yaitu ngebuat video reaction youtube Dan kita akan coba menonton video-video Yang ada di Jepang Video-video street food dan lain-lain Oke, dan saya bakal coba nge-reaksiin video street food yang ada di Jepang Kenapa? Karena Niko Noha sudah berjalan selama bertahun-tahun men Oh tapi, yang udah ngerisih Oh my god Ya, sejarah kita bakal coba reaksiin video-video street food yang ada di Jepang Sebelum itu, kalian yang belum beli merchandise Irfan Langsung aja klik link di deskripsi atau nge-repan distro.com Dan bagi kalian yang belum gabung membership Langsung aja gabung link di deskripsi atau enggak Di sebelah channel ada paling murah raya 10 ribu Dan paling mahal harganya 100 ribu Tanpa pas-pasih, mending kita langsung squeeze lebe Apa lagi nih, Bar? Hei Ini mochi juga ini guys, daging mochi ya Yang mana ya Yang ini boleh sih Yang... 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 bingungnya aku ini harus fokus kemana men yang mana yang harus dilihat oh ini mantap yang ini boleh lah ya pilih gorengan aku anj** street food guys street food street food men street food japan anjing parbut gua banget yang pasti aku di Jepang dagingnya yang kayak gimana ya dia ditusuk gitu guys terus jadiin pakai daging ya nggak apa-apa Vietnam guys nggak apa-apa beda jalur yang penting mantap ini lagunya masak-masak kayak masih cocok kalau Adit nih kalau Adit main game horror back soundnya ini bor eh anda tidak nyambung kenapa sih harus roasting Adit terus kayaknya asli aku ini lapar banget aku ini belum ada makan bar aku nggak melihat ini anj** matik weh ayy di-scam lagi ayy nggak ada anj** wah parah sih kecewanya aku bangsa ah bantasan banyak dislike-nya men kobebif ini barang aku pesan pas di Jepang guys pesan kobebif harganya sejuta anjing tapi kayak menurut saya itu bukan kobebif ya karena kobebif itu lumayan langka biarpun di Jepang itu saya beli kemarin sejuta tapi itu di restoran yang ada restorannya itu ada tulisan bahasa Inggrisnya gitu loh jadi kemungkinan itu di-scam guys karena biasanya restoran-restoran yang ada tulisan bahasa Inggrisnya itu sengaja mengundang para turis dan itu belum tentu kobebif ya biasanya skem-sekem cuy bisa kem aku di Jepang kalau saya biasa aja gitu loh wah anj** asli daging saya nggak ngerti ya guys daging di Jepang itu biarpun murah tapi itu ini loh empuk banget gitu nggak ngerti anjing kayak apa ya apa tuh dagingnya daging kayak gini nih yang agak-agak tebal ya anj** kesalahan yang makan lihat beginian jam sini barang belum makan gua deh ini wah anj** siwat asli sampe tremor yang pegang tremor men lapar apa anjing pak anjing lapar apa anjing kesalahan nah ini kalau yang kayak gini kayak gini saya percaya kobebif karena dimasaknya langsung di depan muka terus itu preparationnya itu bener-bener di ini ya lengkap banget lah pokoknya terus dimasaknya secara berhati-hati gitu loh kalau kayak gini saya masih percaya bor kalau kemarin tuh kayak di restoran cafe biasa ya skem anjing nah ini kemungkinan bisa juga wagyu alima ya soalnya wagyu alima itu yang banyak ini loh apa namanya lemak-lemaknya nih kalian lihat yang putih-putih ini tuh lemaknya sedangkan yang warna merah ini tuh adalah dagingnya bor jadi di dalam daging itu ada serat-serat lemaknya yang sangat lembut but itu yang bikin lembut kalau makan daging ya karena dia ada lemaknya nih yang putih ini loh terus dia rata gitu ya menyebar kemana-mana tuh kalau ini saya percaya gitu loh wagyu wagyu alima ya masnya harganya jutaan ini guys walaupun sekecil gini ya kadang bisa sejuta sampai dua juta gitu loh wah anjing masih merah-merah guys jadi pengen daging udah lama gak makan daging guys lembutnya men merahnya kayak me anjir mas itu asli lembut banget guys asli aku luar buat nangin kesalahan bor malam-malam anjing sumpah kayak empuk banget gitu loh ya keliatannya kayak itu loh kayak kayak apa sih namanya tekster kek kira-kira ha men aku ada gak sih vlog makan daging di jepang anjing air pan vlog japan oh ini makan daging harga jutaan nih ini waktu ini waktu awal ya pertama season pertama ya nilson capek nilson capek aku ngevlog ya ngevlog terus lu bang kok mau liburan anjing nring ngevlog guys di parang kita ngevlog ngevlog ngevog tol lebut muka kub ngevlog ngevlog cing apa sih edit ngevlog ngevlog gitu doang ngevlog ini apa sih ngevlog ngevlog mendidit sendiri guys ngevlog coknya sampah apa bilang apa bilang apa bilang ini saya browsing diri saya sendiri itu pelayannya lagi datang terus saya ngangguk ya ini di ini ya di koreantown ya cuman harganya berapa aku makan dagingnya 2 juta tapi enak banget sih itu sumpah enggak biar lebih cepat apaan sih angin lucu lucu eh kumis tolong dipotong aku nanti mau potong kumis ya enak banget sumpah kangen jepang kalau ke jepang itu udah pernah ke jepang tapi pengen lagi gitu paling gak setiap setahun sekali ya karena itu cuacanya dinginnya itu enak makan bahkan di jepangnya itu enak pokoknya anj** sumpah semuanya itu enak banget gitu loh enak banget ini itu sampai berapa enak jeng jorok pasti kita kalau orang jepang tahu artinya dihantam balok gue nih dihantam balok men rambut panjang banget lagi anjing sambil keluar-keluar jusnya ngevlog juga lah kok anjing ngevlog juga lah kok anjing ngevlog juga lah kok anjing ngevlog juga kalau udahThere capek nah ini daginga nih matic ahya peluru anjing ngevlog juga si anjing dan nyeliusnya k tabeman karena kalau ada ngerekaman itu capek karena nyeliusvisnya personality aslinya sama personality in youtube itu kan jauh banget gitu loh Jadi kalau misalkan ada kamera tuh Ayo capeknya kepaan Padahal aku tuh males mengeluarkan personality-personality YouTube ya Untung kalau aku sekarang personality YouTube Personality asli udah gak beda Udah sama ya Tidak ada pembeda lo lagi men Terbakar api cemburu Wah wadaw Daging-dagingnya tuh empuk-empuk banget gitu Maksudnya Wow Kelahi terus kayak mau kelahi terus gitu loh Ada kontor Ini aku pas makan dahulu kayak gak ada Gak ada kepikiran ngeluarin duit berapa Gak dihitung aja udah keluar naik duit anjing Yang penting ada experience yang sangat mantap ya Kapan lagi ke Jepang cuy Lumak-lumaknya keluar Ini tuh pal Ini tuh kan kayak barbequenya kan Kalau di Indonesia nih ya Yang daging-daging tipis itu yang Apa sih namanya wajarnya Itu kan gak jaring-jaring gitu tuh Jadi otomatis kalau ada minyak itu Minyaknya keluarnya Ya disitu-situ aja gitu Terus kebanyakan itu dikasih ini dulu loh Apa sih namanya Daging Indonesia sama daging Jepang Itu gak sebagus daging Jepang ya Jadi Kalau Barbequen di Indonesia itu Pasti dikasih ini dulu nih Apa sih namanya Butter Apa sih bahasa desainnya Mentega guys Dikasih mentega ya Biasa dikasih mentega gitu ya Cuman kecuali kalau misalkan Di Indonesia yang enak tuh Gyu kaku itu termasuk enak banget dagingnya ya Kalau kalian mau makan daging Mending ke Gyu kaku sekalian cuy Itu dagingnya lumayan enak ya Cuman kalau dibandingin sama ini Jauh bor Jauh Nah paling itu apa Apa sih bahasa banyak Rinjing guys Rinjing Apa nih wajannya ya Itu kan dia garis-garis gini nih Tapi lemaknya tetap keluar Berarti itu dari dagingnya cuy Masih gitu ya Tuh Gila cuy Anj** dateng Gak sana lah Tunggu pedulihan Gak sana lah Daging ya Ribut bokor Anas anj** parah Parah Kau juga lapar Ini saya dari masa depan Ajak hiri melihat anda Hei tobat Anda di masa depan Jengkel melihat video anda yang ini ya Tidak tau malu ya Cuman ada babang Nelson 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 Bangsa Gua cuma liburan Anda ngevlog terus ya Aku jujur nih guys Pas di Jepang Tuhan ketemu Jerome tuh Capek aku sama Jerome Kadang-kadang dia ngevlog terus Anj** gua mau liburan Bangsa Aku udah diem Masih ya kan sebagai Apa namanya Dukan personalitiku kan Kadang agak-agak beda ya Kalo di Youtube sama Dia asli ya Jadi kalo misalkan Ngobrol sama dia kan santai Weh Jerome gimana Kayak manusia pada umumnya lah Udah buka kamera Weh Jerome Jadi kita ngepani Warna Capeknya aku bangsa Malusnya Aku jadi youtuber Anj** Jadi spandu Kayak udahlah Lu kesal guys Jalan depresi Kayaknya ini anj** Depresinya guys Kenapa aku harus serkan man Menjadi duit Kenapa Menjadi spandu Kayak gitu loh Anj** Untuk ada yang nonton ya Kalo ngga ada yang nonton Bundir Aku anj** Lihat menu dulu kita guys Selat Jatuh Akan Jatuh Akan Miskin ya Anj** Mereka Marah-marahnya natural Anj** Marah-marahnya Itu natural Ini asli ini ini kayak ini di di jadi ini disini itu udah apa ya namanya itu aku udah mulai membuat personality asli itu di YouTube ya jadi udah kayak aku capek anjing personality palsu ya satu sepatu sepatu aja berapa itu kalau ini jadi samaan lo ngikut-ngikut joknya ditlo sampah anjing nama airpan sekarang kayak masih pasti pakai beda nyingkulnya wasap guys Sekarang kita ada di Jepun men I can't believe this kita Jepang kita ini hari tanggal 31 kita bisa bikin market wasap Jepang personalitiko saat ini tuh apa ya bisa ini tuh personality ini personality kalau aku aku senangnya lah kalau misalkan lagi biasa aja nih nggak dibuat-buat juga yang ini kan tapi kalau dibuatin sama ini tuh kayak aku tuh lebih apa ya kayak lebih santai lebih cil nggak terlalu heboh kenapa seperti itu bar jadi enggak terlalu asik gitu orangnya kenapa ya kayaknya antara-antar kebaikan depresi atau enggak kayaknya ke faktor umur aja jadi faktor umurnya jika lebih santai orangnya sekarang mungkin kita buat dokumentasi-dokumentasi aja ya untuk cuman beda berapa sih beda setahun doang doang loh anjing sudah berubah sudah berubah hei anjing udah dewasa guys Ervan sudah dewasa ya kayak apa ya kayak aku tuh kayak kayak udah capek gitu nggak tahu kenapa semakin tua semakin lelah sama hidup bangsa ceritiri depresi guys hau kita di sebuah restoran itu beda banget anjing pembawaannya beda banget gitu enggak ya padahal ini tuh sama aja ini tuh istilahnya personality yang nggak beda beda ini udah gelo apa ini udah gelo up guys masih gelo in the dark anjing kayak kang lele bangsa paling itu sama aja gitu ini personality dunia nyata dulu kayak gini ya personality dua dunia nyata 2020 kayak gini beda gitu loh anj** kayak apa ya kayak nggak tahu kayak jiwa-jiwa emang entertain kalian gue ini sudah hilang gitu loh why men why kayaknya beli besok aku mulai belajar lagi untuk meng-entertain kalian guys ngapain biar dalam hidup ini selalu ada yang kita pelajari ya lastak di satu tempat doang guys nggak apa-apa jadi ini adalah apa sih malah ceramah anjing jadi sebagai pembelajaran ya jadi setiap hidup itu ada yang selalu dipelajari dan tidak 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 membosankan hidup ya mungkin kemarin sudah saya ngerasa nggak ada yang dipelajarin jadi bosan kalau untuk sekarang kan ada lagi yang dipelajarin lah guys begitu ya Oh ini pertama kali juga ada Zen ya sudah ada Zen di sini cuy Zemato diem Zen ke Jepang Zen Ayo kita ke Jepang lagi anjing Oh ini yang ketemu biji keras di Jepang lho ketemu biji kerangin kok saya beruntung lagi tahun ini tahun kemarin ya musik yang di sebelah kuning gue gombal banget gombal bos ngomong erere langsung datang anggota tersumun dari bawah tanah muncul langsung biji kre langsung berubah personality men ketemu orang bangsa nelson 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 kek aku juga foto ya ngomong erkan iya ya guys kek ya yang sekolah fans guys biasa biji keras sudah mendunia ya guys aku nggak punya fans di sini guys hehehe dan versi adik kenters guys hehehe tidak go internasional ya bercukup asli bedawati hei kenapa anda menjadi seperti ini bor kenapa faktor umur tapi ini nggak ada corona juga tapi sepatku udah kayak gitu ya kenapa ya kayak gara-gara koron guys eh kok gara-gara koron gara-gara umur guys faktor umur ya capek sudah kayak bercanda ya tapi orang Indonesia juga hehehe ya lah kayak gitu lah ntar udah kalo udah nyampe ntar kasih lihat ini yang dikocok-kocoknya itu hehehe kayak sifatku ini kayak lebih jadi kayak orang tua gila kayak suka menggerutu hehehe lo nggak tau kenapa hehehe hehehe udah udah apa ya udah sekarang aku sering lupa mau apa-apa itu kayak males apa-apa kayak emang gerutu hehehe terus kerjaan kenapa ya pak hehehe ini aku umur berapa sih aku umur dua-dua loh masih anjing piksa aku umur 30 tahun tuh kamu marah-marah hehehe ah kayak bapakku anjing kaya bapakku ya anjing kaya perlahan jadi bapakku guys kenapa aku umur saja sekarang aku menjadi bapakku guys hehehe kayaknya aku harus mempunyai sifat kekanak-kanakku ini harus ku ku banyakin lagi harus ku banyakin lagi ya hehehe hehehe di toko HP kan baru aku foto ini ya buka gerunnya gue faham eh putri bulan metode liburan stress 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 kalau dulu itu kayak setiap saat setiap detik harus melucu harus merentertain mau ada kamera atau tidak karena kamera ya kalau ini tuh udah kayak sentai kayak jadi manusia pada umumnya anjing kayak aku tuh enggak ngerasa sebagai youtuber gitu ya kalau mau buat video challenge warna udah buat video makan sirup sama tadi sekarang saya mau makan asli personality nya santai buat kenapa hei kenapa anda tuh lagi rekaman harus anda berpura-pura untuk meng-entertain orang yang lain jangan jadi diri sendiri gonggokan yang nonton nanti Nah kalau ini kalau pas makan salju udah personality rekaman guys beda ya jangan lihat nih salju 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 lagi kita ada sekarang ada di sirakawago tetap santai anjing udah capek ya udah capek meng-entertain orang ya makan makan marjan sekarang kita bakal membuat versi baru kita bakal makan nugget coba nih ya bandingin guys kita kita bandingin nama ini guys kita bakal coba beda banget kenapa woi kenapa ah malah lucu aku liatnya biarpun cringe tapi itu masih apa ya kalau untuk ditonton itu lebih meng-engage gitu loh ya yang ini kita bakal coba eh makan marjan mana marjan nya woi kelahi terus anjir asli jahat buat anjing ah adalah sebuah ujok kalian sudah lebih terpikir bahwa aku mengerutuk kayak gini tapi kayaknya aku sekarang jawabnya jauh lebih baik gitu loh namanya sifatku daripada yang dulu ya sebelum nonton jojo sebelum nonton jojo watch aku udah tahu nih episode yang mana nih oh ini yang lawan sini si jostar jostar yang bisa mengetikkan waktu ya ini banyak ya dingin rasanya langsung bikin kepala pusing kalau coba pegang menggunakan kosong ya beditanku kayak kayak anjir sih sumpah kayak apa sih editanku itu mebel banget gitu kenapa ya Oh mati rasa untuk cintang dikocok ngomong kocok doang padahal f**k kayak setiap detiknya itu ada mim mim yang gak jelas gitu loh waktunya juga punya indofood punya f***** aku sumpah ini aku hampir hampir jilat ingusnya adit anjing karena warnanya sama teksturnya sampe misalkan adit adalah ngeluarin ingus terus ditaruh di itu betul-betul hampir kumakan ada gucchee nih belum masuk mulut anjing kalau misalkan dulu itu aku tuh untuk kayak untuk mengentertain orang itu selalu ada di otakku kayak masuk-masuk Oh ini aku abis ini kayak gini ini pasti lucu nih kalau kayak gini ini pasti lucu nih kalau sekarang tuh nggak ada pemikiran kayak gitu giloh yang penting jalanin aja gitu kayak santai lebih santai kalau bukan apa-apa selalu kupikirin gitu kayak misalkan aku yang minum sirup tadi tuh kayak kupikirin nanti aku abis ini pasti bakal ngomong ini ini pasti bakal lucu gitu kalau sekarang nggak enak kerasain cu nggak mau katanya racun itu racun itu baru 2 menit kemudian ngomong aku curah cun harusnya langsung dikat langsung dia pegang itunya ya harusnya biar komedi katnya tuh dapet gitu harusnya ya jadi nggak mau aku curah cun terus tiba-tiba makan anjing ha ha oke segini kali ini thank you buat yang udah nonton baik kalian yang suka jangan lupa like komen dan subscribe bagi kalian yang belum beli Merchandas Erpan langsung aja link di deskripsi atau di erpanistro.com dan bagi kalian yang belum beli belum masuk membership langsung aja di sebelah channel ada ini nih yang join nih paling murah harganya 10.000 dan paling mahal harganya 100.000 ya mungkin segini aja dulu untuk saya kangen kangenan dengan Jepang semoga aja kalau bisa tahun ini war kalau bisa tahun 2021 udah bisa ke Jepang ya kalau bisa guys karena saya pengen buat ke Jepang sumpah dah cuman katanya kabarnya tahun 2022 ya cuman ya udah lah ya kalau emang bisa selesai Corona langsung ke Jepang gua nih langsung 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 meluncur guys oke semoga segini aja untuk episode kali ini thank you banget yang udah nonton seperti biasa jangan lupa klik like share komen dan subscribe sampai jumpa lagi deh video selanjutnya sehat Ayo kayak gini sudah aku habis rekaman nomor yang capek Sherkatku rekaman ya Reports